Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya tentunya ya? Alhamdulillah Baiklah anak-anak Kembali lagi bertemu dengan Pak Abdur Untuk pembelajaran tema namuatan bahasa Indonesia Yaitu hari ini kita akan membahas tentang cara membuat puisi Loh Pak Abdur, kan kita sudah membuat puisi minggu kemarin Sudah bisa? Hebat! Jadi anak-anak kemarin juga sudah pada mengumpulkan semua Walaupun masih ada ini Satu dua yang belum mengumpulkan Yuk yang belum mengumpulkan Segera mengumpulkan Tugasnya jangan ditumpuk-tumpuk Nanti kalau kebanyakan tugas Bingung mau mengerjakan yang mana dulu Itu ya anak-anak ya Kembali lagi untuk hari ini kita akan masih membahas pada tema puisi Nah Pada tabik pembahasan hari ini Tujuan pembelajaran hari ini adalah Kalian nanti dapat menjelaskan cara membuat puisi Yang nomor satu Yang nomor dua adalah Kalian dapat menentukan pilihan kata dalam membuat puisi Kemudian yang ketiga adalah Kalian dapat menjelaskan langkah-langkah menulis puisi Lalu yang keempat adalah Kalian dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi Terus yang terakhir adalah Membuat puisi pribadi berdasarkan gambar Jadi ada lima topik bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini Sudah siap ya anak-anak ya Langsung kita masuk pada pembahasan pertama yaitu Cara membuat puisi Yaitu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan Yaitu perhatikan dalam membuat puisi Yang pertama adalah Menentukan tema Penting ini Yang pertama adalah menentukan tema Dan yang kedua adalah Melakukan observasi Ini yang tanya ya Nomor satu adalah Menentukan tema Dan yang kedua adalah Melakukan observasi Jadi nomor satu adalah Menentukan tema Jadi tema itu adalah Pokok atau gagasan Yang ingin Anak-anak sampaikan Dalam membuat puisi itu Karena tema ini adalah Merupakan Rangkaian besar yang ada di Imajinasi anak-anak Yang ada di pikiran anak-anak Yang kemudian dituangkan menjadi Pokok Puisi yang ingin Anak-anak sampaikan Terus yang kedua adalah Melakukan observasi Maksudnya apa melakukan observasi Jadi observasi itu dilakukan untuk Memudahkan anak-anak dalam Merangkai puisi Dengan melakukan pengamatan Maka Imajinasi atau khayalan Anak-anak akan muncul Sehingga muncul ide-ide Dari Puisi itu Kata-katanya akan muncul Ketika teman-teman Melakukan observasi Oh observasi tentang Bahasan apa Misalkan anak-anak Pengen cita-cita Misalkan Ya teman-teman Observasi dulu Oh kok saya Nonton Di pasar Ada pedagang yang sukses Oh saya pengen jadi pedagang Atau teman-teman Observasi Ke Kantor Apa misalkan Kantor perusahaan Oh Saya pengen Bekerja di perusahaan Misalkan Atau pengen kantor polisi Oh saya Saya ingin jadi polisi Dan sebagainya Dilakukan observasi Atau Pengamatan Nah Agar dapat membuat puisi Dengan mudah Perhatikan persiapan Membuat puisi Jadi membuat puisi Juga ada Persiapannya Apa saja yang perlu Dipersiapkan Yang pertama adalah Tentukan tema puisi Yang disukai Kamu Suka tentang apa Puisinya Misalkan menyukai puisi Temanya tentang cita-cita Ya sudah Kamu tuliskan tentang cita-cita Yang kamu suka itu Yang kedua adalah Siapkan peralatan tulis Kenapa disiapkan peralatan tulis Biar Tidak hilang Jadi apa yang ada di Pikiran kalian Nanti langsung bisa dituliskan Perlu alat tulis itu Dan kemudian Yang ketiga adalah Lakukanlah Observasi Pada tema Objek Yang kalian inginkan Misalkan Kalian ingin menjadi dokter Ya minimal Kalian Pernah Bertemu dengan dokter Atau Mengerti dokter itu Kayak apa Nah Observasi itu Bisa Tidak hanya sekali Misalkan Dua Tiga kali Atau berulang kali Untuk apa Untuk memantapkan Inspirasimu Untuk mendapatkan Lebih banyak Inspirasi Terus kemudian Adalah Tentukan Peristiwa Yang sesuai dengan Tema puisi Peristiwanya Ditentukan Harus sesuai dengan Tema Misalkan Puisinya Tentang cita-cita Ya kamu harus Menulis kata-kata Dalam puisi itu Sesuai dengan Cita-cita itu Peristiwa yang terakhir adalah Catatlah Setiap informasi Yang dibaca Atau Disimak Tia nanak Cara Membuat Puisi Selanjutnya nanak Yaitu Menentukan Pilihan kata Dalam Membuat Puisi Puisi itu Pilihan kata itu Dalam Puisi Sangat menentukan Pilihan kata Sangat menentukan Indah Tidaknya Puisi itu Akan salah satu Dilihat dari Pilihan kata Yang anak-anak pilih Nah misalkan disini Adalah Kalian bisa Menggunakan Kesamaan arti Atau sinonim Misalkan Indah Memiliki arti Yang sama dengan Elok Nah anak-anak bisa Menggunakan kata Elok Untuk Mengganti kata Indah Kan arti yang sama Tapi nanti juga Hasilnya akan Berbeda Kalau digunakan Dalam puisi Nah Berikut hal-hal Yang perlu Kamu perhatikan Saat membuat Puisi Yang pertama adalah Gunakan kata Yang bermakna Positif Itu penting Jadi puisi itu Ketika Kalian menggunakan Kata yang positif Maka juga akan Memberikan energi Yang positif Yang kedua adalah Gunakan kata Atau ungkapan Pujian Untuk Suatu yang Indah Buat Kata Pujian Untuk Suatu yang Indah Misalkan Aku Ingin Menjadi Dokter Karena itu Merupakan Cita-cita Yang Mulia Membantu Orang Sakit Mengobati Orang Yang Sakit Membantu Orang Yang Kesusahan Dan Aku Sangat Menyukai Cita-cita Itu Jadi dibuat Suatu yang Indah Atau ungkapan Pujian Untuk Suatu yang Indah Terus Gunakan Kata-kata Yang Santun Itu Penting Jangan Sampai Menggunakan Kata-kata Yang Kasar Atau Kurang Baik Kemudian Hindari Penggunaan Kata Yang Bersifat Jelek Atau Mengejek Menjelekkan Atau Menghina Itu Hindari Jangan Sampai Kalian Menggunakan Kata-kata Yang Sifatnya Menjelek Jelekkan Menghina Ataupun Mengecek Terus Gunakan Kata-kata Yang Memiliki Kemirikan Kemiripan Bunyi Di Akhir Misalkan Keluh Kesah Suka Duka Canda Tawa Dan Sebagainya Dan Yang Terakhir Adalah Gunakan Perumpamaan Tentang Objek Yang Ingin Kamu Ceritakan Misalnya Dokter Yang Menangani Orang Sakit Di Umbama Dengan Tangan Yang Selalu Mengulur Yang Ketiga Anak Anak Yaitu Bagaimana Langkah-langkah Menulis Puisi Ini Ada Di Buku Kalian Halaman 35 Disini Ada Langkah-langkah Dalam Menulis Puisi Ada Semacam Circle Ini Yang Pertama Adalah Siapkan Alat Tulis Untuk Menulis Puisi Seperti Kertas Dan Polpen Itu Penting Dan Sampai Kalian Membuat Puisi Tidak Membawa Pensil Atau Polpen Dan Juga Kertas Loh Kalau Sekarang Kan Ada HP Pak Misalkan Ya Tidak Apa-apa Yang Penting Kalian Bisa Menulis Dimanapun Itu Yang Kedua Adalah Tentukan Tema Dan Judul Puisi Karena Tema Merupakan Gagasan Utama Puisi Sedangkan Judul Berupa Kata Atau Susunan Kata Yang Mewakili Isi Puisi Jadi Tema Sama Judul Itu Beda Ya Tema Itu Adalah Gagasan Utamanya Kalau Sedangkan Judul Itu Susunan Kata Yang Menjel Puisi 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 Imajinasi Dan Pikiran Kamu Tulis Puisinya Dengan Imajinasi Dan Pikiran Yang Terakhir Adalah Puisi Apa Bacalah Puisi Buatan Secara Berulang Ulang Tuju Agar Kamu Dapat Mengetahui Jika Ada Kata Kata Yang Kurang Sesuai Sehingga Kamu Dapat Memperbaikinya Anak Yang Selanjutnya Menjelaskan Makna Yang Terkandung Di Dalam Puisi Karya Pribadi Jadi Setiap Puisi Yang Mengandung Makna Lalu Bagaimana Kalian Menjelaskan Makna Yang Terkandung Dalam Puisi Karyamu Itu Ada Langkah Yang Perlu Diperhatikan Yang Pertama Tadi Tentukan Tema Puisi Kemudian Temukan Hal-hal Penting Dalam Puisimu Gunakan Kata Tanya Apa Siapa Kapan Dimana Bagaimana Dan Mengapa Kemudian Temukan Kata Yang Kamu Anggap Sulit Lalu Kamu Bisa Mencari Artinya Kemudian Yang Selanjutnya Tentukan Makna Setiap Larik Puisi Dan Kemudian Buatlah Kalimat Yang Mewakili Makna Setiap Larik Puisi Dan Yang Terakhir Rangkelah Kalimat Yang Berisi Makna Setiap Larik Untuk Memaknai Baid Puisi Yang Terakhir Anak-anak Yaitu Membuat Puisi Pribadi Berdasarkan Gambar Jadi Nanti Misalkan Di Soal Ulangan Harian Atau Soal Ulangan Tengah Semester Ada Membuat Puisi Berdasarkan Gambar Misalkan Ada Gambar Ini Dibuka Halaman 47 Oh Ini Ada Gambar Polisi Nah Kalian Membuat Puisi Berdasarkan Gambar Ini Gambar Polisi Nah Kamu Pilih Kata-katanya Seuai dengan Imajinasimu Oh Polisi Seperti Apa Jadi Kalian Bisa Nanti Misalkan Dikasih Gambar Polisi Dokter Guru Atau Apapun Kalian Diminta Untuk Membuat Apa Puisi Seuai dengan Gambar Tersebut Itu Anak-anak Yang Dapat Pak Abdur Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Karena Minggu Kemarin Kalian Sudah Dapat Tugas Untuk Bahasa Indonesia Minggu Ini Tidak Ada Tugas Terlebih Dahulu Jadi Tidak Ada Tugas Dulu Biar Kalian Nanti Bisa Mengerjakan Tugas-tugas Di MAPEL Lain Itu Ya Baru Mungkin Minggu Depan Saya Kasih Tugas Lagi Gitu Anak-anak Tetap Semangat Anak-anak Jaga Kesehatan Selalu Jangan Lupa Cuci tangan Pakai Sabun Pakai Masker Dan Juga Menghindari Kerumunan Itu Yang dapat Kau Tersampaikan Kerumun Yang Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 功uh Bero Terima kasih.